Ada di Kementerikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa! Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tanpa anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya, karena memang ini kenyataannya dilapati. Selanjutnya, penyusunan kebijakan penataan guru di daerah dengan anggaran sebesar Rp126 miliar, ini adalah untuk penuntasan seleksi ASN B3K, yang tahun 2025 masih menyisakan beberapa guru non-ASN. Terima kasih, Pimpinan dan Pak Menteri dan sejajaran yang saya hormati. Pertama-tama, kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran, Rp15 triliun. Tetapi, kalau menurut saya, mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024, apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin, kita sedih. Tapi waktu dikasih banyak, kita tidak melakukan menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini, Pak Menteri berulang kali saya katakan, bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K, sampai sekarang belum dikasih SK? Provinsi NTT? Belum. Mereka belum terima SK? Kedua, guru-guru daerah terpencil. Masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salah satu contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi? Kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa, kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa kami ini dewan? Kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan, diatur lagi sama, mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh, jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan dilakukan, harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana Kepala Dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai Kepala Kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan, kok bisa salah mengambil kebijakan? Busekjen, Anda mengeluarkan persekjen, yang dimana poin nomor tiga dikatakan bahwa, data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B, diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andri bilang, operator sekolah itu diperhatikan, karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah saja kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah Kementerian juga jadi kalau mau dilakukan verifikasi. Harusnya Kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap Kepala Sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita membiarkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kementerian Keput. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tanpa anggaran, kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian itu dipilih oleh Presiden. Harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselan-eselan satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara pelafon bidigital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis. Atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini. Apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali. Kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan. Bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih, itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah. Perhatikan kepala sekolah. Perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan. Tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen. Tidak perlu pikir. Masa kita diverifikasi om di dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri om PIP bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun? Kita buktikan. Kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas. Semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau enggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada. SK ada. Uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak. Jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang misi. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhai. Kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Baik. Yang pertama terkait dengan pendidikan guru penggerak. Di sini kami sampaikan bahwa untuk tahun 2025. Sasaran 16.264 dan anggarannya turun menjadi 315 miliar. Dan ini bukan berarti kami membutuhkan hanya 16 ribu. Tetapi mengingat terkait penurunan anggaran yang ada di GTK. Maka pemenuhan sasaran PGP akan diusulkan melalui penambahan anggaran. Ini mempertimbangkan penurunannya hingga 2,3 triliun. Kemudian berikutnya terkait dengan pendidikan profesi guru. Di sini usulan di pagu tahun 2025 sebesar 163.762 dengan anggaran 114 miliar. Ini diperuntukkan penyesuaian penambahan biaya seleksi PPG Prajabatan. Selanjutnya untuk pengembangan karir dan penghargaan guru. Kami juga ada penambahan dari DIPA tahun 2024. Yang mana di sini kami mengusulkan untuk 47.307. sasaran dengan anggaran sebesar 379 ributnya penyusunan kebijakan penataan guru di daerah dengan anggaran sebesar 126 miliar. Ini adalah untuk penuntasan seleksi ASN P3K yang tahun 2025 masih menyisakan beberapa guru non-ASN. Dan yang nomor 17 halaman 44 terkait dengan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk implementasi guru-guru merdeka. Anggaran sebesar 970 miliar untuk 147 ribu sasaran. Ini diperuntukkan untuk program PKG guru yang meliputi IKM, PKG Bahasa Inggris, PKG PJOK, dan PKG Literasi Numerasi, serta pengembangan bahan model pembelajaran pada PMM. Kemudian untuk guru PAUD dan NIKMAS yang difasilitasi kompetensi melalui program kemitraan atau stunting di sini sebesar target 2.000 sasaran dengan anggaran 15 miliar. Dan yang terakhir guru pemimpin khusus atau guru inklusi dengan target 2.482 dengan anggaran 39 miliar. Demikian Bu Sekjen, terima kasih.